Intro Orang bawa bayi, hitungannya dua orang Terus kita juga kasihan kan, kita udah temukan bayinya dikasih obat tidur Asalnya suami saya tidak bekerja, terus pakai ekonomi juga Dan sekarang saya mulai beli anak saya yang sekolah Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Mulai tanggal 5 April 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penghapusan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokoler Jakarta Selama dua pekan ke depan, ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Muhammad Husni Tamrin, dan Jalan Gatot Subroto Bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih, meski tidak berisikan tiga orang penumpang Uji coba ini dilakukan untuk melihat perbedaan kepadatan arus lalu lintas Bila sistem 3-in-1 dihapuskan Sistem 3-in-1 akan digantikan dengan sistem jalan berbayar Yang lebih dikenal dengan Electronic Road Pricing atau ERP Biasanya itu sebelum ke ERP, kita itu mau yang ganggir genap Karena waktu itu kita pikir swasta akan cepat memasang Diatakan memang peraturannya tidak dapat ERP Akhirnya batalin ganggir genap Nah, sekarang kita terus ada laporan, anak kecil dikasih obat penenang Nah, saya ingin bisa ada portan, pentingkan kita hapus Sambil menunggu ERP Nah, kita evaluasi dulu seminggu ini, sampai minggu depan Sistem 3-in-1 dianggap tidak mampu menyesekan masalah kemacetan di Jakarta Sistem ini justru dimanfaatkan oleh sebagian orang Untuk mencari nafkah dengan menjadi joki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan razia joki 3-in-1 secara berkala Namun, razia ini tetap saja tidak mampu memberi efek jerah Pada hari Senin 21 Maret 2016 lalu Petugas menangkap beberapa orang yang diduga sebagai joki 3-in-1 Di kawasan Senayan, Jakarta Selatan Aksi pengejaran dilakukan oleh petugas terhadap sejumlah joki yang kabur ke halaman dalam lapangan tenis Senayan Setelah melakukan penyisiran, petugas berhasil mendapatkan seorang joki 3-in-1 Yang tengah berkura-kura tidur di pelataran lapangan tenis Senayan Pada tanggal 28 Maret 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan razia joki 3-in-1 di jalanan ibu kota Kali ini, petugas Satpol PP berhasil menangkap satu orang joki wanita yang membawa anak perempuan Meski sempat melakukan perlawanan, sang joki berhasil digotong paksa untuk masuk ke mobil petugas Kasus eksploitasi anak di jalanan ibu kota memang masih marak terjadi Pada tanggal 26 Maret 2016 lalu, unit reserse kriminal Polres Jakarta Selatan Menangkap dua orang wanita dalam kasus eksploitasi terhadap 17 anak di bawah umur Kedua wanita ini melakukan eksploitasi anak dengan cara mengamen, mengemis, dan menjadi joki 3-in-1 Tersangka juga meraup keuntungan yang cukup besar dari jasa penyewaan anak Usia 5-6 tahun, kemudian di dalam kesehariannya dipaksa untuk melakukan satu pekerjaan Yaitu mengamen salah satunya, kemudian minta-minta apabila tidak mengikuti perintah tersebut Dipukul, digaplok bahasanya, kemudian ada juga yang disewakan, disewakan 200 ribu Untuk mengetahui tentang kasus eksploitasi anak di Jakarta Tim investigasi I News Files melakukan penelusuran ke salah satu jalanan di ibu kota Setelah melewati beberapa persimpangan jalan, kami pun menemui seorang gadis cilik yang sedang berjualan tisu Sebut saja namanya Gina Kepada tim investigasi I News Files, Gina menunturkan bisa mendapat keuntungan yang cukup besar dari perjualan tisu Kalau jualan tisu dapat berapa? Kalau diseluruh, kalau diseluruh, 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 50 ribu perang penghasilan Penghasilan? Bedanya penghasilan sama jualan tisu apa? Hasil penjualan tisu akan diberikan kepada orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga Selain Gina, kami juga bertemu dengan penjual tisu lainnya Sebut saja namanya Dista Gadis berumur 14 tahun ini sempat putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarganya Ada, bapak kan kerja di kembang, mama kan di rumah Jadi bantuin mama aja gitu, misalnya kalau nggak ada uang, kasih, jadi enak Seperti halnya Gina, Dista juga mendapat keuntungan yang lumayan dari hasil penjualan tisu Sempat jadi tulang punggung Sempat waktu jadi tulang punggung, kerjaan apa? Sama tisu, jualan tisu Jualan tisu, nah jualan tisu itu puternya kemana aja gitu? Cuman sama sampai 100 bisa Sampai 100 ribu, biasanya jualan tisu satu tisu-nya itu juga berapa? 5 ribu 5 ribu, salari bisa dibuat, bisa bawa berapa? 10 sampai 20-an Eksploitasi anak di jalanan sudah dalam tahap yang memprihatinkan Para orang tua yang tidak bertanggung jawab, bahkan rela menyewakan bayinya kepada pekemis untuk mendapatkan keuntungan Bagaimana modus sewa menyewa bayi ini? Saksikan di segmen selanjutnya Karena saya kasih obat tidur Dikasih 1.4 Dikasih, dikasih diminumin Biar tidur anaknya Sekitar 3-4 jam lah Dikasih, dikasih